Intro Sebetulnya pada bulan puasa itu ketika kita puasakan produksi salifah kita berkurang ya Air liur kita berkurang Sehingga perlu sekali misalkan ketika sahur itu kita harus banyak minum air putih Sekitar 2-13 Kemudian setelah sahur kita sikat gigi Kemudian juga sebaiknya menggunakan obat humor juga disarankan Dan kita juga harus membersihkan jah kita supaya bersih Sehingga terhindar dari bau mulut Kira-kira ada makanan khusus gak sih mu untuk bau mulut itu? Agar kita terhindar Makanan yang perlu dihindari mungkin ya untuk supaya tidak bau mulut Biasanya sih makanan-makanan yang merangsang asam lambung Seperti misalnya sayuran itu kol Terus kalau buah-buahan mungkin pisang ambol Kemudian kalau apa namanya Bisa juga makanan yang terlalu lama dicerna ya Seperti kue atau tar Yang perlu kerja keras lama untuk mencerna Nah itu biasanya yang perlu kita hindari selama bulan puasa Supaya juga tidak terjadi buah mulut Prosesnya sendiri bau mulut itu sudah ada dua ya Jadi satu bisa dari dalam mulutnya sendiri Itu biasanya di dalam mulut kan ada lidah, ada gigi ya Nah kalau giginya berlubang itu biasanya bisa menimbulkan bau mulut Nah namun demikian bisa juga dari dalam perut ya Di perut itu kan ada lambung Nah jika asam lambung meningkat Biasanya akan terdesak keluar Melalui tenggorokan bercampur dengan bakteri yang ada di dalam mulut Itu juga bisa menyebabkan bau mulut Seperti itu Atau biasanya disebut halitosis Terima kasih